Halo teman-teman semua kembali lagi ke youtube aku Di video kali ini aku bakalan bahas tentang soal-soal TWK nih teman-teman TWK Prediksi CPNS 2021 Nah di soalnya ini TWKnya itu rasa TKP teman-teman Bener-bener full penalaran Jadi buat kalian yang keponi sama videonya Langsung aja ke videonya Tapi buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman Kemudian nyalakan tombol notifikasinya Jadi kalau aku ada upload video terbaru Kalian gak bakalan ketinggalan Oke langsung aja kita ke videonya Oke teman-teman ini dia soal nomor 1 Jakarta CNBC Indonesia Banyak orang Indonesia yang lebih suka membeli busana Hingga aksesoris dan brand asing Bahkan menurut desainer kondang Ivan Gunawan Merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negeri sendiri Ivan menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia Lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia Akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan Demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional Langkah tersebut merupakan pengamalan Pancasila ke Nah ini dia teman-teman Ini soal tentang pengamalan Pancasila nih teman-teman Disini kita bisa Kalau soalnya panjang kayak gini teman-teman Sebenarnya kalian langsung aja tadi baca soalnya teman-teman Yaitu Langkah tersebut merupakan pengamalan Pancasila Berarti yang ditanyakan pengamalan Pancasila Nah disini tadi itu aku lihat Mana ya yang perlu ditekankan Nah ini Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia Akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan Demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional Nah ini merupakan pengamalan Pancasila yang keberapa teman-teman Ayo Yang udah belajar pengamalan Pancasila pasti kalian tau nih Apalagi yang udah hafal 45 butir-butir pengamalan Pancasila Oke jawabannya yang paling tepat itu adalah C ya teman-teman Disini aku silang C Kenapa C Karena sila ketiga itu kan bunyinya itu persatuan Indonesia kan teman-teman Nah dimana kalimat ini merupakan memupuk kesadaran masyarakat Indonesia itu Untuk cinta tanah air Cinta produk lokal teman-teman Nah jadi kalian bisa baca di butir-butir Pancasila ya teman-teman Terutama di sila ketiga nih ya Disitu ada yang mengatakan butir keberapa ya aku lupa Pokoknya disitu ada dia bilang butir tentang cinta tanah air gitu teman-teman Nah menggunakan produk lokal itu merupakan cinta tanah air Oke jadi jawabannya itu adalah pengamalan Pancasila yang ketiga Oke kita next ke soal nomor dua Oke teman-teman ini dia soal nomor duanya Soalnya panjang ya teman-teman Disini langsung aja ya aku baca ke pertanyaannya Letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan UUD 1945 Oke teman-teman Jadi yang ditanyakan adalah Letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan UUD Berarti ini intinya itu adalah hubungan ya teman-teman Hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945 itu apa Oke langsung aja aku baca optionnya Yang A. Pembukaan memberikan pertanggung jawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 Yang B. Proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan Yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal C. Proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci Tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan Yang D. Proklamasi merupakan landasan material Dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia Yang dijabarkan melalui UUD 1945 Kemudian yang E. Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci Terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia Untuk membangun sistem sendiri Oke teman-teman Gimana menurut kalian? Apa jawabannya? Kalian boleh komen di kolom komentar ya teman-teman Nah ini soalnya itu kayak mirip-mirip kayak rasa TKP ya teman-teman Yang kayak yang tahun semalam tuh yang teman-teman selalu bilang TWK-nya itu rasa TKP full penalaran Bikin bingung teman-teman Nah disini aku coba untuk bikin soal yang sedikit lebih mirip Katanya TWK rasa TKP ya teman-teman Nah oke menurut teman-teman semua jawaban yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Oke aku eliminasi dulu nih teman-teman Yang jawaban gak masuk ke yang salahnya teman-teman maksud aku Nah yang ini aku eliminasi yang C teman-teman ini bukan nih Yaitu proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan ini bukan menurut aku ya teman-teman Nah terus tersisa 4 option ya teman-teman Antara A, B, D, dan E Nah menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman Ini Pembukaan memberikan pertanggung jawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1946 Aku jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman Karena pembukaan UUD itu memberikan pertanggung jawaban nih terhadap pelaksanaannya proklamasi 17 Agustus 1946 Eh 45 teman-teman sorry Nah jadi kalau yang B, D, dan E itu bukan hubungan dari proklamasi dan pembukaan UUD 1945 Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A Oke kita next ke soal nomor 3 Oke teman-teman ini dia soal selanjutnya soal nomor 3 Suku Badui merupakan salah satu suku di Indonesia keberadaannya terisolasi dari keramaian publik Mereka tidak menerima bantuan dari masyarakat luar kelompoknya Mereka juga tidak memiliki cara pandang hidup seperti masyarakat pada umumnya Masyarakat Badui tidak menggunakan ponsel, laptop, komputer, TV, dan tidak mengenal berbagai mode fashion Keadaan ini merupakan bukti bahwa A. Pada dasarnya manusia hidup tanpa bantuan manusia lain B. Kurang pedulinya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam menanggulangi C. Penerimaan terhadap perubahan berpengaruh pada cara hidup masyarakat Kemudian yang D. Pemerintah tidak tanggap terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat E. Pemerintah memberikan kebebasan pada hak kebudayaan warga negara Oke teman-teman Nah rasa tekapi lagi enggak menurut kalian Nah disini kan tadi ini aku garis bawahi ya teman-teman yang tadi ini Yang di soalnya itu Masyarakat Badui tidak menggunakan ponsel, laptop, komputer, maupun TV Nah kemudian itu aku garisin lagi nih Mereka tidak menerima bantuan dari masyarakat luar kelompoknya Mereka tidak menerima bantuan dari masyarakat luar kelompoknya Dan juga mereka tidak memiliki cara pandang hidup seperti masyarakat pada umumnya teman-teman Nah disini dalam keadaan si Sukubadu yang terisolasi dari keramaian publik ini Merupakan bukti bahwa apa teman-teman Oke jelas ya teman-teman Jawabannya itu adalah yang C Nah kenapa? Mungkin ada dari kalian yang bertanya kenapa pilih hanya C Karena menurut aku disini kan Di soalnya itu kan si Sukubadu itu terisolasi dari keramaian publik teman-teman Nah jadi yang C itu adalah penerimaan terhadap perubahan berpengaruh pada cara hidup masyarakat Nah jadi si Sukubadu Kemungkinan Sukubadu ini tidak menerima pengaruh dari luar teman-teman Jadi si Sukubadu itu tetap hidupnya primitif karena dia tidak mau menerima perubahan atau pengaruh dari luar teman-teman Dan mereka tetap mempertahankan kebudayaan ataupun adat mereka dari zaman dahulu teman-teman Kalian pilih A atau B Kalian komen aja di kolom komentar dan sertakan alasannya kenapa kalian pilih itu Kita next ke soal nomor 4 Oke teman-teman ini dia soal nomor 4 ya Nah oke soal nomor 4 Prinsip binekat tunggal ika yaitu asas yang mengakui adanya kemajumukan bangsa Dilihat dari segi agama, keyakinan suku, bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras Beberapa cara menyikapi kemajumukan diantaranya adalah kecuali Oke teman-teman disini ada kecuali berarti yang salah ya teman-teman Nah binekat tunggal ika kan artinya berbeda-beda tapi tetap satu Nah makanya bagaimana cara kita untuk menyikapi kemajumukan atau keberagaman Indonesia ini teman-teman Nah tapi yang ditanya kecuali ya teman-teman yaitu yang salahnya Oke kita baca optionnya dulu A. Kemajumukan dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh B. Kemajumukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing C. Kemajumukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa Oke yang D. Kemajumukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusif di dalam masyarakat majumuk E. Kemajumukan merupakan suatu kekayaan yang harus dipelihara dan dihargai keberadaannya dan dipandang secara inklusi Oke teman-teman menurut kalian mana nih jawaban yang paling tepatnya teman-teman Jelas ya teman-teman disini jawabannya itu adalah yang D teman-teman Nah ini jawaban yang paling benar yang kecuali teman-teman kan yang ditanya kecuali nih Nah D. Inklusif itu apa sih? Inklusif itu dia itu bersifat paling superior teman-teman Nah disini yang D itu kan kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusif di dalam masyarakat majumuk Nah berarti dalam artinya itu teman-teman artinya kan kemajemukan itu tidak harus tuh dilandasi dengan paham inklusif Nah inklusif kan yang aku bilang tidak selalu merasa superior Nah jadi artinya kebalikannya teman-teman berarti dia merasa paling superior Nah gitu teman-teman superior tuh gimana ya maksudnya paling dominan lah gitu teman-teman Nah jadi kalau misalnya kalau kalian merasa paling dominan suku kalian paling bagus Orang lain rendah itu kan bisa menyebabkan perpecahan bangsa teman-teman Dan itu akan mengancam keutuhan Indonesia Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D Next kita ke soal yang terakhir Ini dia teman-teman soal yang terakhir Jika Pancasila tidak memiliki hirarki piramidal Yaitu terjadi isolasi antara masing-masing sila Maka sila ketiga saja mengarah kepada paham A. Theokrasi absolut B. Kosmopolitanisme C. Caufisme Kemudian yang D. Demokrasi liberal Terus yang E. Komunisme atau Sosialisme Oke teman-teman Menurut kalian mana nih jawaban yang paling tepat? Ya jawaban yang paling tepat adalah yang C Jelas ya teman-teman Karena Caufisme itu adalah menganggap bangsa sendiri itu lebih baik dari bangsa lain teman-teman Oke teman-teman itu dia video dari aku nih Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like dan komen di kolom komentar Video apalagi yang harus aku bikin Dan juga kalau menurut kalian video aku ini bermanfaat untuk orang lain Jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel aku Dan terima kasih atas dukungan dan support kalian See you next video Bye bye